Ada seorang raja namanya Usia, Alkitab katakan, saudara dia adalah raja yang mencari Tuhan, coba kita lihat, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem, perhatikan ayat yang 4, baca keras, Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amaziah ayahnya, ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil, Selama ia mencari apa? Tuhan Allah membuat segala usahanya, semua usahanya apa? Berhasil, tapi ada kata-kata yang gak enak, saya kaget, Usia mencari Allah selama hidup Zakaria, setelah Zakaria, Nabi Zakaria sudah tidak ada lagi, usia tidak cari Tuhan. Ada banyak orang melayani Tuhan, belum tentu dia cari Tuhan, karena orang yang cari Tuhan, pasti karakternya diubah oleh Tuhan. Dia ada buah roh, dia juga ada karunia roh, kalau orang cari Tuhan makanya dibuat berhasil. Pendeta, hamba Tuhan, belum tentu dia cari Tuhan. Pendoa, sahabat, belum tentu cari Tuhan. Siapa gitu? Kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, kalau kita orang yang cari itu orang bisa tahu, ini orang makin lama makin rendah hati, makin lembut. Ego kita, egois kita hilang. Dua Tawarik 26 ayat 16 sampai 21. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan alanya. Dan memasuki bayi Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Dia mau ukupan, saudara. Dia mau, itu kan tugas imam, kerohanian. Selalu gini, kalau orang lagi gak punya duit, saudara. Pertama pencarian orang itu apa? Jadi kaya. Betul, saudara? Gak punya duit, kaya. Pas sudah dapat kaya, dia udah kaya. Saudara, dia mau apa lagi, saudaraku? Pasti dia akan minta apa? Kekuasaan. Kuasaan. Setelah dia punya kekayaan dan kekuasaan, dia akan minta apa lagi? Saudaraku, dia akan minta apa? Kemuliaan. Minta dimuliakan. Saudara, makanya banyak orang yang setelah kaya, dia udah gak lagi ini. Dia akan kejar kuasaan. Setelah itu udah kekayaan ada, kuasaan apa? Mau apa? Minta disembah. Mau apapun kehendaknya harus dituruti. Nah, cari Tuhan. Pasti yang akan, kalau kita kejar kekayaannya, kita gak akan ada puas. Kita akan kejar lagi kekuasaan. Kejar lagi kemuliaan. Akhirnya jadi apa? Kusta. Lihat baca sama. Ayat 21, kita baca sama. Raja Usia sakit kusta sampai hari matinya. Dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Pas dia masuk ke bed Allah, lalu tiba-tiba kena kusta. Lalu diusir sampai dia mati kena kusta. Lalu diusir sampai hari mati kusta.